KOMISI 6 DPR RI mendorong Kementerian BUMN untuk melakukan langkah perbaikan supaya menghasilkan dividen yang maksimal di tengah pandemi COVID-19. Ditemui usai memimpin rapat dengar pendapat dengan beberapa Direktur Utama BUMN di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, Menteri BUMN sudah menyampaikan ke Komisi 6 bahwa tahun ini target dividen tidak bisa tercapai akibat pandemi COVID-19. Namun Komisi 6 tetap mendorong Kementerian BUMN melakukan langkah-langkah perbaikan untuk menghasilkan dividen yang maksimal. Dari target dividen sebesar Rp20 triliun, kemungkinan bisa turun di Rp16 triliun. Tapi kami masih tetap mengharapkan bagaimana kita bisa, ya katakanlah masih bisa di Rp18 triliun atau Rp19 triliun. Nah itu yang akan kita terus-menerus nanti dengan Kementerian BUMN akan lakukan langkah-langkah perbaikan lah, supaya bisa tetap menghasilkan penerimaan negara yang cukup signifikan. Anggota Komisi 6 DPR RI, Nefi Zuaryana mengatakan, penurunan pemberian dividen menjadi perhatian bersama. Untuk itu pemerintah harus melakukan strategi secara global untuk menghasilkan dividen yang maksimal. Portal ketiga kita sudah mengalami minus pertumbuhan ekonomi dan ini akan berimbas kepada tahun depan. Untuk itu kita mengharapkan pada BUMN ya sebetulnya, hijau ya kita sebut, ya bukan BUMN yang pelat merah, ya merah, yang sebetulnya harus menguntungkan. Kita harapkan harus memiliki strategi-strategi yang tentu akan mengurangi mereka kerugian-kerugian yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Mahir dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan.